Sudah tahu lemah, sudah tahu baru belajar. Kok fanatik kelompok? Nah, susah ini. Oh, kalau hijrah itu, maka kemudian dia itu menerima ketika dia khusnundan kepada setiap orang. Bukan malah kemudian membangun fanatisme kelompok yang kemudian ketika dia fanatisme kelompok, fanatik kelompok itu akan menghalalkan kebencian kepada saudaranya. Ingat kata-kata saya ini. Orang kok sampai benci sama saudaranya, tapi tidak pernah merasa berdosa ketika mengujat saudaranya. Itu pasti penyebabnya virus fanatik buta. Banyak nggak orang yang kemudian ketika hijrah, kemudian langsung membangun fanatisme kelompoknya. Lalu kemudian ketika dia sudah kemudian hijrah, akhirnya apa? Semua perkara yang dilakukan oleh orang lain dan kelompok lain yang bukan sama dengan tempat dia belajar, salah. Dia pakai kacamata hitam untuk melihat orang lain, tetapi memakai kacamata bening ketika melihat kepada dirinya dan teman-temannya. Susah kalau kayak gitu. Nah, dari kehormatan orang itu murah bagi orang yang sudah fanatik buta. Antum merhatikan teman antum sudah fanatik dan tidak fanatik. Kecil cara kemudian membedakannya. Kalau dia sudah gampang menghujat itu fanatik. Dan pasti dia pernah merasa berdosa. Nyantai aja fullan begini, fullan begini, fullan begini. Habis itu minum es kelapa. Disangkanya menghujat itu tidak dosa besar di sisi Allah gitu. Padahal satu kehormatan itu hutangnya kita dihadapan Allah dan akan dibayarkan sebelum kita mati. Antum kalau kemudian ketika hijrah, setelah itu menghujat orang gitu. Ngomong sesuatu yang antum tidak fahami, tapi antum sok tahu ngomongnya. Maaf, ahli. Dosa kita ketika niop lilin, ketika ulang tahun, itu lebih rendah lebihan libuan kali lipat daripada dosa kita menghujat orang lain. Dosa kita kemudian ketika kita ngitung mundur, ketika kemudian tahun baru, itu lebih ringan daripada kemudian ketika kita sudah melonggar dan sudah melanggar kehormatan orang yang beriman kepada Allah. Berat. Berat akhir-akhir. Makanya kalau kita kemudian hijrah itu, ngertilah antum itu pada ranah mana, tahapannya mana. Antum tinggal belajar. Antum punya insting, antum punya perasaan, antum punya otak, antum punya akal. Antum kan akal tak. Antum kalau sudah membangun fanatik mengkelompok, antum bisa jamin bahwasannya semua itu pasti benar di tempat itu. Belum tentu akhsul karim. Tidak ada kemaksuman. Anak kan sudah mengatakan berkali-kali kepada antum. Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah ketika Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Aisyah. Loh berkali-kali kan kita nyampekan kayak gitu. Kalau kemaksuman itu kemudian sudah wafat dengan wafatnya Rasulullah ketika Rasulullah itu meninggal dunia, berarti tidak ada lagi yang maksum. Kalau tidak ada yang maksum, kenapa kita kemudian fanatik buta? Kita tidak fanatik, kita fanatik sama manhaj, satu sama fanatik sama akidah. Sama fanatik buta itu sebenarnya. Nanti ketemu sama orang-orang yang sama akidahnya pun saling mencelah. Kenapa? Kita ini bisa menghormatin orang itu bukan karena satuan akidah. Tidak. Hati yang bersih. Cumin dari akidah yang bersih. Bukan berarti nanti kalau kita mendiamkan loh ya. Bukan berarti ketika antum, kemudian ketika tidak fanatik, kemudian kita diamkan yang salah. Loh kata siapa sih? Kalau orang yang mencintai orang mu'min, aneh itu heran ya. Kalau ada orang, pingin mencintai orang yang beriman, pingin menghormati orang yang beriman, seakan-akan orang semacam ini tidak akan pernah mengingatkan orang yang salah. Emang yang mengingatkan orang yang salah itu harus antum dan semuanya harus kasar. Harus ngomong-ngomong kepada antum untuk laporan saya sudah mengingatkan pulang-pulang-pulang-pulang. Ingkaru-mungkar itu kan ibadah. Biar kita dengan Allah lah. Tidak usah kemudian menilai ketika tidak faham. Tabayun yang baik. Makanya Masya Allah, kalau ketika anak dan antum hijrah, ayo buka kita, baca. Jangan ngajinya itu ngaji kuping. Jangan cepat terpesona. Habis ngaji baca, dibaca bukunya, referensinya dibaca. Semuanya dikaji. Karena biasanya fanatik itu apa? Itu cara instan yang paling baik untuk menenangkan hati ketika otaknya memang tidak mau belajar capek. Tidak mau capek untuk belajar. Akhirnya apa? Sudahlah fanatik saja. Enak, gampang. Tau, Ustadz saya juga pasti benar. Loh apa bedanya dengan orang yang kita sering tuduh? Wah, antum ini fanatik sama Kiai. Lih, ini kan bukan fanatik juga sama Ustadz. Itu kan sama akhirnya. Jadi kalau kita kemudian akhirnya, saya khawatir ya, kalau produk-produk hijrah dari taklim-taklim, kemudian akhirnya kita dibiarkan untuk taklit buta, dan menganggap Ustadz itu pasti benar. Antum, kalau sudah menganggap Ustadz itu maksum, bahayanya apa? Pasti antum akan menganggap siapapun yang beda dengan Ustadz itu, kayak beda dengan Rasulullah. Yakin itu kata-kata saya. Antum kalau kata-kata Ustadz ini, Masya Allah! Luar biasa! Muntas! Apa yang terjadi? Antum akan menganggap siapapun yang beda dengan Ustadz ini, kayak antum memusuhi, kayak memusuhi Rasul. Kenapa? Dia beda dengan Ustadz saya. Seakan-akan orang itu beda dengan Rasulullah. Padahal bisa jadi dia berbeda dalam masalah pilihan istihad yang ada di dalam kitab para ulama. Bukan berarti nanti kita akhirnya, kita halalkan bit'ah. Loh sejak kapan kita membelikan halal bit'ah? Bit'ah tetap bit'ah. Syirik tetap syirik. Mungkah tetap mungkah. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita ingin mengingatkan itu, kemudian fanatik buta dan menghalalkan cara kita yang kasar untuk mengingatkan saudara kita, kan? Gama, tadi no, itu udah no. Kalau kamu ingin diperlakukan yang baik, ya pelakukan orang itu dengan baik, gitu. Assalamualaikum National